Intro Materi yang akan dibahas yakni limit fungsi kompleks pada mata kuliah variable kompleks. Konsep limit pada fungsi kompleks fz diperluas dari limit pada fungsi real fx. fz adalah perluasan dari konsep serupa pada fungsi real. Dengan demikian, jika variable kompleks z diganti dengan variable real x, maka semua aturan limit kontinuitas dan turunan yang sudah ada pada fungsi real terpenuhi. Pada fungsi kompleks fz, limit z mendekati z0 dari fz bernilai L atau dituliskan limit z menuju z0 dari fz sama dengan L. Jika terdapat epsilon lebih besar dari 0 dan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga mutlak fx dikurang L kurang dari sama dengan epsilon. Untuk mutlak z dikurang z0 kurang dari sama dengan delta Seperti disini akan diilustrasikan Misalnya mutlak z dikurang z0 kurang dari sama dengan delta Nah itu adalah berupa daerah dengan pusat di z0 dan berjari-jari delta Selanjutnya, nilai dari limit fz saat z menuju z0 maka akan diperoleh sama dengan L Maka mutlak fz dikurang L kurang dari epsilon juga berupa daerah dengan pusat di L dan berjari-jari epsilon Meski limit dari fz saat z menuju z0 sama dengan L Namun, fz tidak mesti sama dengan L Berikut akan diberi penjelasannya Jika limit dari fz saat z menuju z0 sama dengan L dan fz 0 sama dengan L Maka fz dikatakan kontinu di z0 Namun, jika limit f dari fz saat z menuju z0 sama dengan L Namun, fz 0 tidak sama dengan L Maka fz dikatakan memiliki limit di z0 Namun tidak kontinu di z0 Turunan pada fungsi kompleks Pada fungsi kompleks fz, turunan didefinisikan dengan dfz per dz sama dengan limit saat delta z menuju z0 dari fz tambah delta z dikurang fz per delta z Jadi, turunan pada fungsi kompleks sama halnya seperti turunan pada fungsi real Hanya, variable x diganti menjadi variable z pada fungsi kompleks Berikut, daftar turunan beberapa fungsi kompleks Saat mencari turunan dari fungsi kompleks sama halnya mencari turunan pada fungsi real Hanya, berbeda variable yang digunakan pada fungsi kompleks adalah variable dalam z Aturan turunan Aturan turunan pada fungsi kompleks sama halnya seperti aturan turunan pada fungsi real Jika fz dan gz adalah dua buah fungsi kompleks maka akan berlaku juga 1. Aturan penjumlahan 2. Aturan perkalian skalar 3. Aturan rantai 4. Aturan perkalian 5. Aturan pembagian Kelima, aturan turunan pada fungsi kompleks ini Sama halnya seperti aturan pada fungsi real Hanya, berbeda adalah variable yang digunakan pada fungsi kompleks adalah variable dalam z Berikut akan diberikan contoh Tentukan f aksen z pada z sama dengan i Untuk fungsi fz sama dengan z e pangkat z Maka akan kita selesaikan fz sama dengan z e pangkat z Menggunakan aturan perkalian pada turunan Maka f aksen z sama dengan turunan dari fz terhadap z Sama dengan z Kali turunan e pangkat z terhadap z Tambah e pangkat z Kali turunan z terhadap z Maka diperoleh hasilnya sama dengan z E pangkat z tambah e pangkat z Karena diberikan z sama dengan i Maka akan kita lakukan substitusi terhadap hasil turunannya Sehingga akan diperoleh f aksen z Sama dengan i e pangkat i tambah e pangkat i Bentuk ini dalam bentuk euler Nah kemudian kita ubah ke dalam bentuk kartesian Sehingga kita akan melakukan aturan Untuk mengubah dari euler ke kartesian Dari eulernya diperoleh bahwa R-nya adalah i untuk suku yang pertama Dan z-nya adalah 1 Sedangkan suku yang kedua yaitu e pangkat i Memiliki R-nya 1 Kemudian teta-nya adalah 1 Maka akan diperoleh i kali cos 1 Tambah i kali sin 1 Tambah cos 1 Tambah i sin 1 Selanjutnya akan kita cari nilai cos 1 dan sin 1 Sehingga akan diperoleh hasil akhirnya adalah Minus 0,3 tambah i kali 1,38 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!